Babak anak Komeng ungkap rasa bersalah usai diam-diam jual mobil ayahnya demi main di rental PS, reaksi Komeng tak terduga. Babak, anak dari komedian Komeng, mengungkap rasa bersalahnya setelah diam-diam menjual mobil ayahnya demi bermain di tempat rental PlayStation, PS. Babak, yang juga seorang sineas, bersama saudara kembarnya, Gaga, memutuskan untuk menjual mobil tersebut saat masih kecil, hanya agar mereka bisa bermain game di rental PS. Itu cuman gara-gara mau main game, rental PS, mau jajan enggak ada duit. Melihat di rumah ada kunci mobil, wah, bisnis nih. Kita ambil, lengkap nih semua. Habis itu ngomong ke adik, omset besar, nih, kenang babak, mengutip dari kanal YouTube Kasih Solusi, baru-baru ini. Meskipun tindakan nekat ini cukup mengejutkan, reaksi dari Komeng dan istrinya terhadap anak-anak mereka tidak seperti yang diharapkan. Mereka tidak murka dan justru merespons dengan tertawa. Meski demikian, babak akhirnya mengakui kesalahannya beberapa waktu setelah kejadian. Ada, ibu babak dan Gaga. Pas tahu sudah dijual ketawa ngakak. Ya, karena tahu dulu babe juga sering seperti itu mungkin, ya. Sering ngerjain orang, nurunnya ke saya, kenang babak. Mengingat kembali aksi nekat mereka, babak mengungkapkan bahwa ibu mereka hanya bisa tertawa saat mengetahui mobil telah dijual. Komeng, yang mengetahui kejadian tersebut ketika pulang ke rumah, tampaknya menerima dengan pasrah tanpa marah kepada anak-anaknya. Tanya dong, itu mobil dijual? Iya dijual. Oh, ya sudah, kenang babak sembari membeberkan respons ayahnya begitu tahu mobilnya dijual secara diam-diam. Setelah memasuki usia dewasa, babak memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada uang dari ayahnya. Dia mencari modal sendiri untuk membuat film dengan mengajukan proposal sponsor ke berbagai tempat. Meskipun komeng tidak marah, babak mengambil pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga dan merasa perlu belajar mencari uang sendiri. Nggak bisa terus-terusan di punggung babi, gandolin. Tetap harus belajar sendiri, mencari uang. Lambat laun pas udah makin gede, tahu juga, oh, ini salah, nih kayak gini, sayangnya, ujar babak. Jadi biar tahu dengan sendirinya, kalau itu salah, bukan berarti kayak ngebiarin. Tetap tahu kok kalau ini salah, ia menyambung. Meski aksi menjual mobil tersebut di masa kecilnya cukup kontroversial, babak mencatat bahwa ini menjadi satu pelajaran berharga baginya untuk mandiri dan tidak bergantung terus-menerus pada orang tuanya. Meskipun tidak ada kemarahan dari pihak ayah, babak memutuskan untuk belajar dan mencari uang sendiri sebagai langkah menuju kemandirian.